Ya sobat-sobat perhatikan ampere sudah berkurang ya jadi 1,3 ya 1,36 dan defaultase cas sudah 13,7 dan sebentar lagi dia akan cut off di 13,8 ya Oke simak terus ya sobat-sobat sudah cut off ya jadi lampu indikator di bawah ini sudah mati yang berwarna merah Berarti proses cas atau charging aki berjalan dengan sesuai harapan kita ada cut offnya bekerja dengan baik Jumpa lagi di channel hari PLTS ya sobat-sobat salam sejahtera sehat selalu untuk sobat-sobat semua Nah jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu membuat charger aki ya cas aki atau charger aki yang mempunyai cut off Jadi begitu aki full akan cut off otomatis listrik tidak mengalir dan off pada chargernya jadi membuat aki menjadi tahan lama dan awet Ya sobat-sobat simak terus jadi alat-alatnya sudah ada di depan ya yaitu satu buah trafo Yang mana trafonya kita pakai hari ini 3 ampere ya jadi bebas saja kalau sobat-sobat mau buat 1 ampere sampai 5 ampere atau 10 ampere lebih bagus Dan semakin ampere nya besar semakin bagus dan dua buah diode ya yaitu diode 5 ampere Untuk punya arah arus DC nya juga sebuah voltmeter dan ampere meter berikut soketnya ya Jadi kita memakai volt dan ampere meter untuk indikatornya dan satu lagi modul ya Yaitu modul jenis tipe XH-M604 nah ini modul untuk alat cut off nya sobat-sobat Jadi otomatis off atau langsung baterai full dia otomatik off atau mati tidak mencas lagi jadi otomatis ya ya sobat-sobat simak terus jadi kita langsung rakit ya untuk trafonya yaitu menggunakan diode dan kabel powernya ini ya langsung kita solder semuanya Oke lanjut terus ya kabel powernya sobat-sobat kita langsung solder ya jadi supaya bisa kita rakit dari awal kita kasih timah dulu supaya menempel ya ya sobat-sobat jadi kita solder ya kabel powernya dulu ya jadi kabel powernya kita solder di bagian 0 pada trafo dan setelah 0 kita solder di bagian 220 yaitu ada arus AC nya ya 220 volt dan sudah tersolder ya untuk bagian trafonya ya ya jadi kita tutup isolasi ya supaya tidak utrum untuk arus AC nya supaya lebih aman kita bungkus dengan isolasi supaya tidak shot atau tersengat ya seperti ini sobat-sobatnya jadi supaya tidak tersetrum kita lanjut terus merangkai charger aki motor atau akimobil secara auto cut off simak terus sobat-sobat ya langsung kita solder ya jadi kita solder diode ya perhatikan untuk gelangnya ya yang warna perak ya jadi jangan polaritasnya jangan terbalik karena yang perak plus dan yang tidak ada gelangnya negatif ya jadi negatif-negatif positif Oke kita langsung solder untuk diode nya dan sistem daripada trafo ini memakai nol ya jadi bukan yang CT jadi kita punya yang sistem nol ya ya sobat-sobat jadi cara menyambungkan diode nya seperti ini ya sobat-sobat ya jadi sebagai nolnya nanti negatif dan sebagai 15 volt dan 15 volt nol negatif ke diode dan positif digabung di bypass jadinya kita mendapatkan kutub positif dan negatif di nolnya dan untuk AC 220 nya dibaliknya ya oke lanjut terus sobat-sobat ya sobat-sobat jadi sudah memakai ini volt dan ampere meternya jadi untuk powernya saya menggunakan baterai ya volt ampere meternya ya jadi seperti ini sobat-sobat nah jadi supaya power volt ampere meternya terpisah karena kalau digabung dia akan selisih power dari trafo jadi saya memakai baterai dan sudah terbaca ya 13,7 volt atau 4 sampai 14 volt ya sobat-sobat oke simak terus sobat-sobat ya sobat-sobat jadi sudah selesai berakitnya ya jadi disini sudah displaynya sudah hidup ya untuk voltase aki dan ampere pengecasan nah nanti kita tes untuk pengecasan aki dan cara penyambungannya seperti ini ya jadi kabel kecil nih ada kuning merah dan hitam nah merah hitam ini lari ke power ya saya menggunakan baterai supaya voltase dan ampere nya sesuai karena kalau digabung dengan power trafo dia akan beda ada selisih dan untuk kabel besarnya yang merah dan hitam ini sebagai beban ya yang mana merahnya masuk ke modul dan hitamnya masuk ke negatif dan merah plus dari diode masuk ke modul ya yaitu modul di input plus oke sobat-sobat jadi kita tes ya untuk mengecas aki ya langsung kita hidupkan ya dan cara settingnya ya ini sudah saya settingnya di 13,8 jadi 13,8 dia akan cut off untuk pengisian aki dan aki ini bisa dipakai untuk cas aki mobil motor atau truk ya bisa cas aki yang 7 ampere 6 ampere sampai dengan 60 ampere ya sobat-sobat langsung kita tes untuk mengecas aki ya ya kabel chargernya kita colokkan ya sobat-sobat perhatikan ya di ampere nya ya sudah terbaca ya 13,2 volt dan ampere nya 1,7 yaitu dia akan berkurang dan jika full dia akan mencapai nol ya jadi sekarang proses pengecasan sedang berjalan ya dan lampu indikator ini sedang proses cas yang warna merah nanti 13,8 dia akan mati lampu indikator ini ya simak terus sobat-sobat ya sobat-sobat jadi charger akinya sedang proses ya ini aki motor saya untuk testing dan voltase terbaca 13,5 ya dan kita setting di cut off di 13,8 nanti setelah 13,8 lampu indikator akan mati ya yang merah kecil ini jadi sistem membuat cas aki dengan cut off dengan modul X H M604 dan dengan memakai volt dan ampere meter jadi ampere meter terbaca 1,4 ya simak terus sobat-sobat lagi pengetesan cas aki dengan cut off kita tunggu 13,8 apa dia bekerja dengan baik untuk cut off nya ya sobat-sobat perhatikan ampere sudah berkurangnya jadi 1,3 ya 1,36 dan defaultase cas sudah 13,7 dan sebentar lagi dia akan cut off di 13,8 ya Oke simak terus ya sobat-sobat sudah cut off ya jadi lampu indikator di bawah ini sudah mati yang berwarna merah berarti proses cas atau charging aki berjalan dengan sesuai harapan kita ada cut off nya bekerja dengan baik Oke sobat-sobat semua jadi sampai disini ya sharing dan berbaginya cara membuat charger aki atau cas aki dengan memakai cut off yaitu untuk aki motor mobil atau untuk aki truck juga bisa Oke sampai disini salam sehat dan sukses selalu sobat-sobat semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati